Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Zep Channel Baik pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan berbagi informasi tentang Update Dapodik versi 2001.C Bagaimana yang telah diinformasikan di Website resminya Dan kali ini kita akan mereview Apa saja yang terbaru Dan bagaimana cara mendownload aplikasinya Baik langsung saja kita Cari atau buka Chrome atau Firefox Dan ini sudah saya buka tampilan Dan website dapodik.go.id Tentang berita Garis berita rilis pembaruan Aplikasi Dapodik versi 2021.C Nah ini dirilis tanggal 11 Januari 2021 Dan akan kita lihat Seperti biasa Isi beritanya yang berformat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tokota Kepala LVMP Kepala PP Garis miring BP Paut dan Dikmas Kepala Paut SD SMP SMA SMK SLB PKBM Dan SKB Di seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hormat kami Menyampaikan Bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Fokok Pendidikan Dapodik Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usaha Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Telah melakukan Integrasi dan Pemutakhiran Aplikasi Dapodik versi 2021.C Yang akan digunakan untuk Pengumpulan data Semester 2 tahun Ajaran 2022-2021 Ada pun perubahan Dan pembaruan terkait Aplikasi Dapodik versi 2021.C Sebagai berikut Pembaruan Penambahan isian variable Apakah pernah Paut formal Dan apakah pernah Paut non formal Pada registrasi Serta Dik Pembaruan Penambahan isian variable Hobi dan Cita-cita Pada registrasi Serta Dik Pembaruan Penambahan Validasi variable Yang wajib isi Atau mandatory Pada formulir Peserta Dik Untuk kebutuhan Asesmen nasional Berlaku selain Jenjang PKBM Dan SKB Pembaruan Penambahan Tabulasi Kamar mandi KWC Pada menusap Ras teruang Perbaikan penutupan Perbaikan penutupan Tambah Peserta Dik Baru Jenjang PKBM Dan SKB Perbaikan perubahan Prosedur Permetaan Anggota Rombel Untuk Jenjang PKBM Dan SKB Mengikuti Jenjang formal Perbaikan Perubahan Filter Pemilihan Ruang Pada Rombongan Belajar Daring Untuk Jenjang PKBM Dan SKB Perbaikan Penutupan Tambah GTK Baru Bagi SILN Sekolah Di Bawang Daungan Kemenang Dan Wilayah Daerah Khusus Perbaikan Pelepasan Validasi Lokal Terkait Pengecekan Influan Nik Untuk Peserta Dik Perbaikan 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 pada isian Tikat pendidikan pagi bagi sekolah Pratama Widya Pasrama Sekolah di bawah naungan kemenang Perbaikan Book Pitsing pada saat Terus Selanjutnya semester Untuk Kelas 13 Pada Jenjang SMK Catatan Bahwa Aplikasi Dampiliki Versi 2021 C Berupa Installer Diharapkan Kepada Satuan Pendidikan Untuk Uninstall Terlebih Dahulu Versi Sebelum Selanjutnya Bagi Segunda Bapak Ibu Kepala Sekolah Agar Segera Membawa Setelah Perugas Pendataan Untuk Melakukan Upgrade Ke Aplikasi Dapodik Versi 2021 Dan Melakukan Pemutakhiran Dada Semester 2 Tahun Ajaran 2020 2021 Bagi PAUD Dan Pendidikan Kesetaraan Pemutakhiran Dada Untuk Program BOP Dilakukan Paling Lambat Pada Minggu 28 Februari 2021 Dengan Tetap Menjaga Kualitas Data Demikian Informasi Yang kami Sampaikan Akses Perhatian Dan Kediasama Pak Ibu Kami Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Aplikasi Jadi Aplikasi Naponik Versi 2021 YouTube C Ini Aplikasi Yang Lama Di Hapus Atau Uninstall Dan Versi Ini Dan Kembali Di install Yang Versi Baru 2021 Ini Yang Lama Tidak Dipakai Lagi Yang Biasa Seperti Kita Menghapus Story Atau Apa Pembelajahan Di Browser Untuk Kekain Dengan Dapodik Bisa Dihapus Sehingga Memudahkan Untuk Peninstalan Seperti Bagaimana Yang install Bisa Offline Dan Online Ya Sudah Paham Semuanya Nah Bagaimana Untuk Install Sini Dibawah Ada Tautan Aplikan Caponic Versi 2021 C Disini Saudara Saudari Bisa Langsung Klik Saja Tautan Ini Tautan Ini Maka Akan Otomatis Mendownload 70,4 MB Oke Saya Pause Demikian Review Atau Sedikit Informasi Tentang Berita Release Pembaruan Aplikasi Dapodik Versi 2021 Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh